Jangan lupa like, share, dan subscribe Dan selanjutnya, pemenang kedua ada Niki Niki, at Arta underscore doit Teman hidupku, gak usah balikin hatiku yang sudah kau curi ya Aku rela I love you At ini underscore talkshow, at Oppo Indonesia Hashtag Inisaul 23, Oppo F3 Selamat Kedua pemenang, mendapatkan 1 juta rupiah di potong pajak Dan hadiah ini dipersembahkan oleh Oppo F3, dua selfie kamera Iya, selamat Nah, itu Keponakan saya masih suka marah-marah Dia tuh sedikit-sedikit marah Mang, lagi ngapain? Ngobrol sama iguana Ngapain ngobrol? Kan kata kamu gak boleh kalau ngomongin orang sama orang Saya makanya ngobrol sama iguana Gimana nih pendapat Ustadz melihat kelakuan Mang Saswi kayak begini Tadi Mang Saswi tuh lagi ngomongin orang Sama Fanny tuh Saya bilang gak boleh, Mang ngomongin orang-orang gak baik Jangan ngomongin orang ke orang sih bilang begitu Sekarang sama iguana coba gimana Pak Ustadz Baik, sebelumnya saya sampaikan salam Salam yang terbaik Salam para malaikat kepada para punggung surga Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Baik, ngomongin orang itu biasa disebutnya dengan gibah Atau misalnya gosip atau bergunjing gitu ya Gibah itu sebetulnya terambil dari kata goba atau goib Jadi membicarakan seseorang yang tidak ada diantara kita Itu gibah namanya Nah, kemudian kalau di dalam surahnya Di dalam Al-Quran disebutkan Kata Allah begitu Jadi, hey orang-orang yang beriman Kata Allah Jangan kalian itu terlalu banyak prasangka Karena ada dosa di dalam prasangka Jangan saling mencari kesalahan-kesalahan Dan jangan saling menggibah Nah, jadi awalnya gibah itu Biasanya dari suuzon Jadi misalnya ada seseorang yang melakukan sesuatu Kalau kita terlalu banyak prasangka Dan akhirnya prasangka itu masuk ke dalam suuzon Kemudian kita akhirnya akan Seakan-akan langsung menjudge dia itu Bahwa dia melakukan sesuatu yang jelek Dan kemudian yang jelek itu Kemudian kita bicarakan dengan orang-orang yang lainnya Nah, jika seandainya dia membicarakan sesuatu keburukan Seseorang itu yang memang benar-benar dilakukannya Itu namanya gibah Tapi kalau yang bukan dilakukan sama dia Kita kemudian bicarakan Itu bahasanya dusta Atau kalau di dalam bahasa Indonesia fitnah Fitnah Nah, inilah yang sebetulnya dilarang sama Allah Karena ayat selanjutnya mengerikan sebetulnya Jadi disebutkan Apakah kamu menginginkan atau menyenangi makan daging bangkai saudaramu sendiri Pasti kamu akan jijik terhadapnya Jadi artinya dosa gibah itu akan dibalas dengan apa? Dengan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang dibicarakannya Nah, contohnya gibah begini Pernah Aisyah r.a mengatakan kepada Rasulullah Wai Rasulullah Ada namanya Sofiah Sesungguhnya Sofiah ini perempuan yang sangat pendek katanya Ini pendeknya agak-agak normal gitu Kemudian Rasulullah bilang Wai Aisyah, seandainya kalimatmu ini Dicampur dengan air di lautan Sesungguhnya akan merubah rasa air di lautan tersebut Jadi yang namanya gibah itu Sangking beratnya bisa sampai merubah rasa air laut tersebut Nah, bangkanya hati-hati jangan sampai kita terjebak kepada dosa-dosa gibah Apalagi di bulan Ramadan Puasanya jalan, tetapi ngomongin orang Akhirnya apa? Akhirnya pahalanya akan berkurang Nah, jadi Mwang Saswi Jangan ngomongin keburukan orang kepada yang lainnya Kecuali beberapa syarat Persyaratannya pertama Kalau seandainya memang mengklarifikasi Diminta menjadi saksi dan lain-lain Itu lain ya Tapi kalau memang niatnya untuk menjelek-jelekkan Itu dilahirkan Yang penting jangan ngomongin kejelekan orang pada orang lain Itu memang Terima kasih Pak Ustadz Hai, siap Pencerahannya Terima kasih Terima kasih juga Terima kasih juga Terima kasih juga buat penonton Sehat luar biasa bagi hari ini Terima kasih Ya jangan lupa untuk penonton Di Saur Sebelum bulan Ramadan Jauh 2 pagi Sampai dengan Jauh Terima kasih juga Untuk tim Ini Saur Yang telah memberikan surprise untuk saya Mohon maaf Bapak Mirada Kata-kata yang kurang berkenan Kami disini Cuma hiburan Kita akan berjumpa lagi tentunya Selamat menunjukkan Dibadah kuasa Besok insya Allah kita berjumpa lagi di Ini Saur Jauh, Jauh, Jauh Terima kasih